Jelang masuk sekolah, jasa pangkas rambut ramai didatangin pelanggan yang sebagian besar anak-anak. Di Pasiruan, Jawa Timur, sebuah tempat pangkas rambut dalam sehari bisa melayani puluhan pelanggan yang sebagian besar pelajar. Sementara di Gunung Kidul, di Yogyakarta, sebuah jasa pangkas rambut juga melayani panggilan untuk pelanggan yang enggan menunggu lama diantrian. Jasa pangkas rambut di Pasar Kebun Agung, Kota Pasiruan, Jawa Timur, ramai didatangi pelanggan yang sebagian besar adalah pelajar pada minggu pagi. Sebagian pelanggan merupakan siswa sekolah dasar yang didampingi orang tua mereka. Salah satu pelanggan bernama Jeffrey, siswa kelas 6 sekolah dasar negeri Kota Pasiruan, mengaku memangkas rambut karena diminta oleh sang ibu. Dirinya pun pasrah soal model potongan rambut dan menyerahkan pilihan model kepada ibunya. Potongan rambutnya dipaksa apa enggak? Dipaksa. Dipaksa? Atau dipasang ganteng? Hah? Biar ganteng gitu. Pemilik jasa pangkas rambut, Adi Mulyono, menyebut saat jelang masuk sekolah, pelanggannya bisa mencapai puluhan anak-anak dalam sehari. Anak-anak? Saya kalau anak yang ngerti enak, langsung kita langsung, apa ya? Sebenarnya kita juga langsung gitu, langsung ke modelnya. Kalau level itu kan biasanya ya si anak kecil-kecil itu enggak pasti. Di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, sebuah jasa pangkas rambut tidak hanya melayani pelanggan di tempat, tapi juga panggilan. Mereka yang memanggil ke rumah biasanya karena tidak ingin mengantri lama di tempat jasa pangkas rambut. Meski begitu, jasa pangkas rambut panggilan dikenakan biaya lebih tinggi, yakni sebesar 60 ribu rupiah. Selain panggilan, penyedia jasa pangkas rambut juga memiliki toko jasa pangkas rambut di desa Siyono, Kapanewan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam sehari saat musim jelang masuk sekolah, jasa pangkas rambut bisa melayani 40 orang dengan tarif per orang 20 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia